Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Barat berhasil mengungkap Kasus Investasi Fiktif Suntik Modal Alat Kesehatan atau ALKES Diketahui pihak kepolisian telah mengamankan 6 orang pelaku dalam kasus investasi bodong tersebut K-6 pelaku yang diringkus yakni YF, YA, N, REP, SA, dan AS Kapolres Metro Jakarta Barat Kongbes Pasmarois mengatakan K-6 pelaku dalam kasus ini melakukan penipuan dengan dalih investasi proyek pengadaan alat kesehatan dari BNPB Namun nyatanya proyek tersebut fiktif dan tidak terdaftar sebagai distributor alat kesehatan dari Kemenkes RI Sementara itu, Krimsus Polres Metro Jakarta Barat AKP Fahmi Fiandri menjelaskan Bahwa para tersangka sebenarnya merupakan orang investasi resmi yang terdaftar di Kemenkes Namun, demi mendapatkan keuntungan yang besar, para tersangka kemudian membuat investasi fiktif Fahmi menyebut total kerugian yang dialami para korban investasi bodong ini mencapai 22 miliar rupiah Lebih lanjut, Fahmi juga menegaskan bahwa kegiatan investasi tersebut tidak memiliki izin dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Selain itu, perusahaan yang dimiliki para tersangka juga dipastikan tidak mempunyai izin sebagai distributor pengadaan Alkes Di Direktorat Produksi dan Distribusi Alkes pada Kemenkes RI Saat ini, para tersangka ditahan 5 Polres Metro Jakarta Barat dan masih dalam pemeriksaan lebih jauh oleh pihak kepolisian Dari ke-6 tersangka, turut disita barang bukti berupa uang tunai senilai 452 juta rupiah 8 unit handphone, 1 unit laptop, 1 unit sepeda motor, 2 set tas merah, 5 surat pembelian emas senilai 20 juta rupiah 10 buku tabungan, 10 kartu ATM, 4 token bank, dan sertifikat apartemen Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan dan atau pasal 372 KUHP Tentang penggelapan dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 4 tahun Sampai jumpa di video selanjutnya